Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel Mr. Nazar mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan juga channel Miss Nenden Sri Puja The Unique Explorer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ramuan herbal yang biasa digunakan oleh para raja. Kebayangkan raja-raja zaman dulu itu mempunyai istri banyak. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana raja-raja tersebut bisa melayani istri-istrinya yang jumlahnya itu biasanya banyak teman-teman. Ternyata ada rahasianya. Nah di video kali ini kita akan bahas rahasia raja-raja bisa melayani istri dengan ramuan herbal. Raja mana? Raja mana saja. Yang penting zaman dulu itu banyak raja yang istrinya itu banyak. Oh raja Indonesia. Sedangkan zaman sekarang satu aja biasanya kewalahan. Nah ini raja ini gimana cara melayani istrinya banyak gitu kan. Kebayang satu ronde aja biasanya udah capek. Apalagi ini satu malam beronde-ronde bergilir-gilir gitu ya. Kamar satu, kamar dua, kamar tiga, kamar empat dan seterusnya. Emang lebih dari opat? Kan maksimal opat? Ya kalau di Islam. Sedangkan zaman dulu kan raja-raja belum tentu muslim semua. Ada yang agama lain gitu. Animisme, dinamisme dan banyak-banyak kepercayaan lah. Apalagi di Indonesia kan gitu. Oke dan sebelum ke video intinya tentang jamu kuat raja-raja Indonesia. Nah kita mau men-spill dulu produk pengunggulan kami dan alhamdulillah sudah banyak lagi produk terbaru ya. Dari Mr. Najar Shop dan juga Nenis Rupujiya. Nah yang pertama ini kita seperti biasa ya permulaan kita spill produk minyak oles ajaib. Si kecil mungil yang paling best seller. Penjualannya sudah lebih dari 4 ribu alhamdulillah dan sudah keliling dunia. Ini bisa digunakan mulai usia 17 tahun sampai kakek-kakek teman-teman. Dan hasil utamanya untuk membongsorkan dan memanjangkan juga. Tata caranya lengkap kita spill di produknya. Dan kalau teman-teman mau boleh cek deskripsi video ya. Ada nomor WA-nya atau di layar video sebelah kiri atas. Nah dan produk yang kedua juga ini ada produk terbaru. Ini sudah ber-BPOM. Ini sama hasilnya untuk membongsorkan. Dan ini teman-teman sudah ber-BPOM ya. Terus penjualannya sudah melebihi dari 10 ribu ini. Untuk memanjangkan, membongsorkan dan wow. Amazing sama juga ini dari Herbal. Dan selanjutnya ini ada Madu Odeng. Eh ini Madu Odeng? Iya Madu Odeng plus bawang lanang. Iya plus bawang lanang. Ini sudah dibuktikan juga oleh Bapak Kapolri ya. Katanya memang nejos. Bapak Polri. Polri ya. Polisi. Polisi. Nah terus teh, sunnah nabi dan memang berhasil sangat luar biasa untuk para kaum laki-laki. Bisa dibuktikan dan dicoba. Ada kopi gatot kacau juga yang bisa tahan lama ya. Ada kopi Bapaknya yang bisa makin membesar badag. Jum dan juga ada jamu ginseng yang gak kelar-kelar teman-teman. Mampet sampai pipanya itu benar-benar gak munyi, gak meledak-meledak seperti itu. Itu contoh beberapa ramuan-ramuan Herbal kami. Kalau misalnya penasaran boleh tanya-tanya lewat WA yang ada di pojok layar kiri atas atau lewat Shopee-nya Mr. Najar Shop atau juga lewat Tokopedia-nya sama namanya Mr. Najar Shop. Dan juga tokoh, Lajada juga namanya sama tokohnya Mr. ditulis lengkap, Nazar SHOV. Ya, pakai spasi semuanya. Oke, lanjut. Kalau ini berasal ada sumbernya ya. Ada sumbernya, ada narasumbernya gitu. Ini madu bawang lanang gitu ya dari Pak Adai. Kalau ini ada dokternya gitu ya. Ini ada Bapak Hendra yang minum ini dan Alhamdulillah ternyata pegal-pegal dan rematiknya berangsur membaik semuanya gitu ya. Oh yang sudah membuktikannya. Dan ini yang paling banyak dicari gitu ya. Kalau ini jamung ginseng ini untuk menambah lama hubungan. Kebanyakan laki-laki baik tua maupun muda selalu bermasalah di durasi. Terlalu sebentar. Sedangkan istrinya itu masih mau gitu ya. Masih mau ibarat lari gitu ya. Yang si cowoknya sudah sampai duluan. Sedangkan yang perempuannya masih berlari gitu ya. Masih mengejar finish gitu. Apalagi ini yang jamung ginseng ini banyak banget manfaatnya. Ditambah juga ada madu teman-teman ya. Madu untuk menambah stamina. Karena kalau madu ini sudah tidak asing lagi. Banyak sekali manfaatnya teman-teman. Begitu. Terus intinya, video inti. Nah, kita langsung kembali ke topik pembicaraan tentang ramuan herbal yang biasa digunakan oleh para raja. Nah, untuk jamunya sendiri teman-teman. Itu saya sudah baca. Asal-usul jamu ternyata itu berasal dari Jawa Timur. Tepatnya di Pulau Madura. Di sana ada keraton atau kerajaan ya. Yang mana zaman dulu itu belum ada obat-obat medis. Yang ada hanyalah tumbuhan atau tanaman yang biasa digunakan oleh para tabib atau dokter zaman dulu. Untuk mengobati, apa ya, ibaratnya petugas kerajaan atau para punggawa-punggawa yang ada di kerajaan. Dan itu terbatas hanya di wilayah kerajaan saja. Biasanya untuk mengobati rajanya, selirnya, istrinya. Atau ya di bawah-bawahnya seperti ya bawahan kerajaan seperti menteri-mentrinya dan lain sebagainya. Dan akhirnya lama-kelamaan itu bocor, keluar, banyak orang yang tahu tapi hanya di kalangan warga yang terbatas. Dan lama-kelamaan tersebar luas sehingga sampai zaman sekarang masih banyak yang menggunakan ramuan herbal. Kenapa ramuan herbal ini unggul? Itu bisa, apa, biasanya efek sampingnya rendah. Kemudian kalau misalkan minum ramuan herbal itu justru bagus untuk kesehatan dan kebugaran tubuh. Di Madura sendiri itu jamu ada beberapa jenis. Ada jamu untuk supaya kuat. Ya, nah begitu teman-teman. Jadi ada beberapa jenis jamu. Nah di video kali ini kita akan bahas satu jamu yang biasa digunakan oleh para raja. Banyak sekali ya sebetulnya ramuannya. Cuman kita akan bahas ramuan pertama yang saya dapatkan dari sumbernya yaitu Liputan6.com. Jamu yang biasanya dihidangkan untuk para raja dan pangeran itu dibuat dari jaka tua dan kajar angkrik atau cuncung beluk. Ada sepulau sari dan temulawak yang dikeringkan. Bahan-bahan tersebut kemudian diseduh dengan air hangat atau air panas gitu. Nah teman-teman dari yang saya sebutkan kenal gak sama bahan-bahannya? Tidak. Nah ini ya. Saya suka banyak yang ngomensin. Nah kalau bikin konten harus pakai bahasa yang umum. Nah ini kan nama. Bukan masalah umum atau tidak. Ini kan nama suatu bahan. Bahan-bahan berarti tidak diketahui oleh banyak orang. Nah itu tugas teman-teman semua gitu ya. Mencari di Google. Nah yang seperti apa sih yang disebut dengan kajar angkrik itu? Atau mungkin cabai jawa itu seperti apa sih? Kan gak bisa disebut dengan cabai aja. Karena jenis cabai banyak gitu ya. Salah satunya yang biasa digunakan oleh jamu. Yang digunakan untuk jamu itu cabai jawa. Nah kalau temulawak sendiri. Kalau teman-teman asalnya dari Sunda. Temulawak itu adalah koneng gede. Bener ya? Koneng gede teman-teman. Nah apakah cukup koneng gede aja? Tidak cukup. Perlu tambahan-tambahan lain. Sehingga jamunya berubah menjadi jamu kuat. Gitu. Kemudian ada resep yang lainnya teman-teman. Yang terbuat dari cabai jawa yang telah saya sebutkan tadi. Nah ini gampang banget ya. Cabai jawa dan lempu yang kering. Lalu menyeduhnya dengan air panas. Dan banyak lagi sih yang lainnya. Salah satunya untuk meningkatkan vitalitas. Para raja itu dipercaya menggunakan serat sentini. Supaya semakin lama berhubungan. Dan semakin kuat tempur di atas kasur. Kalau yang cabai jawa sama temulawak atau apa gini. Ada tadi terlihat. Di paling bawah yang temuan lainnya cenetah. Cabai jawa dan lempu yang kering. Terus pertanyaannya? Itu belum disebutkan. Oh sudah. Sudah disebutkan dari yang kedua. Cabai jawa dan lempu yang kering. Itu hanya diseduh saja. Coba diminum. Itu secukupnya saja. Biasanya kalau misalkan satu kali mengonsumsi itu. Satu gelas juga cukup gitu ya. Tapi selama kita bikin video. Dan bicara dengan berbagai warga lokal. Minum jamu itu tidak cukup. Satu kali langsung terasa hasilnya. Kecuali buat orang-orang yang sudah terbiasa minum jamu. Kemudian minum jamu tertentu itu hasilnya bisa langsung terasa. Bagaimana kalau yang jarang minum jamu atau tidak pernah sama sekali. Pastinya perlu adaptasi teman-teman. Adaptasinya bermacam-macam. Ada warga lokal yang bilang tiga hari cukup. Ada yang bilang enam hari cukup. Nah berarti bisa disembuhkan antara tiga sampai enam hari. Dan untuk setiap penggunanya juga. Ada yang bereaksi cepat. Ada juga yang bereaksi lambat. Artinya perlu rutin minum setiap hari begitu. Oke. Iya kan? Gitu. Beda lagi kalau misalkan dengan obat-obat medis ya. Kalau obat-obat medis mah perlu. Ya dibatasi lah. Misalkan minum obat warung, oskadon gitu ya. Itu kan ada tulisan. Kalau sudah tiga kali minum. Atau tiga hari berturut-turut minum. Tidak ada perubahan. Maka perlu dikonsultasikan dengan dokter. Begitu. Oke. Sudah? Iya. Nah teman-teman kalau misalkan mau cabai jawa atau lempuyang. Teman-teman bisa menghubungi kami gitu ya. Nomor WA-nya 0819-3949-7991. Teman-teman bisa request di sana. Kita bisa sediakan sifatnya pre-order. Kecuali untuk bahan-bahan yang ada di depan atau di layar kaca Anda. Semuanya ready gitu ya. Ada madu bawang. Ini akar alang-alang nih. Banyak banget hasiannya. Gatot kaca. Kopi. Jereng ek. Ada minyak oles ajaib. Dan jamu ginseng gitu. Oke. Sudah. Ya. Itu. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan aja isi kolom komentarnya. Request jamu apa nanti kita usahakan untuk mencari sumbernya. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Kita berdoa semoga selalu sehat dan afiat kitanya. Dan juga teman-teman semua. Kita selalu berkahi umurnya. Panjang umur terus sehat lahir batin. Dan juga sukses dunia walaikir. Amin. Wabillahi taptiku al-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.